Nah gua juga denger bang, kalo lu dibakar itu sebagai garda terdepan itu maksudnya? Guaduh Ampe gimana sih gua udah diriungin cupir taksi udah di.. Wah kanan kiri udah balok Maksudnya gua mau memberanikan diri Karena itu kolong, tolong tuh tempat gua Gila lu berani-berani lu lewat kolong ya kan Walaupun lu satu pusok juga Maksudnya kalo dirumah gua sendiri mah gua Ya kali ga ga gua lawan kan Maksudnya Se.. Se ganas-ganasnya pucok-pucok yang biasa dibobor Ngeliat air di dalam botol bling air putih Ngebul lagi? Ngebul lagi, kaget udah Duka desaim itu gua kehilangan salah satu temen Dua hari lagi mau UF Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama gua Keling Dan juga Rizky Ramadhan Alex Bokir Pria tampan stok terakhir Pria tampan stok terakhir Eh temen-temen gak? Pria tampan stok terakhir Pria tampan stok terakhir Pria tampan stok terakhir Berarti bang Kalo pria tampan stok terakhir itu bukan berarti kita tampan Paling jelek Karena stok terakhir Iya Diperjelas lagi gondoknya sih Banyak ya Banyak yang komen soalnya Apa? Tampan dari mana? Gitu Padahal mah sebenernya itu Lanjut link Kira Kira Kita udah dari Sonok kemari Nanti Madulu Berset Dua hari men Jalan kaki Gila banget Lumayan link Perjalanan juga Kita menuju tempat kediaman Bang Atok Atau kantor KKB Ah iya ini markas Markasnya Markas besar Markas besar Mabes ini kantor Kiri berkah Kiri berkah Kanan berkah Kiri berkah Kanan berkah Oke kita pernah lebih Abdul lagi Kita langsung perkenalkan aja Link Bintang kamu kita Langsung nih Langsung aja bang Besok keluar Nama gua Biasa dipanggil Atok TRM Gua alumni Bastar 2015 2016 Basis Terminal Rumah di Cilengsi Asik Kok nama asli bang Nama asli bang Nama asli Jangan dah Jangan nama asli dah Ntar orang-orang kaget Oh disini Pak Gile dan Pak Dodi Iya ngeri ilang Kalo gua sebutin nama asli gua Orang-orang ngeri ilang aja Bahaya Mereka kabur ya Oke 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 asik Nah Kesibukan Bang Atok itu sehari-hari Ngapain tuh bang Sekarang Kesibukan sekarang ini Bantu usaha 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 orang tua Di Galian Tambang Batu Kapur Ya Apapun itu pekerjaannya yang penting halal Yang penting halal Yang penting halal Kita Tengah 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 Emu diopun beo Tengah Tengah Joki Tengah Tengah joki joki Tengah tau Temen Kik Tengah joki 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 joshi joki 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 j山. D Below hoping joki jook jenai joki 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 joku murah.. wolah yori. se명이 joki joku jai tutajerMu Anderson . ini yang asli, bukan rekayasa rekayasa, bukan rekayasa bukan rekayasa ya bukan Bang Atok kan tadi diperjelas tapi Bang Atok udah merek dong belum? belum mungkin ya doain ya amin ya Bang semoga tekdom doanya gak ada yang baik gue udah tau banget gue udah gak teh mungkin meleset Bang, karena joki tapi gak apa-apa bener nih sumpah gue pengen banget nih bikin channel eh iya 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 main banget bikin channel ya cuma sesi gue ngepet sama dia gitu satu-satu terakhir gue raja terakhir disini Bang, kan banyak juga nih yang belum tau sekolah Bastar itu sekolah Bastar itu daerah ini sih? Bastar itu... jadi kan Bastar nomornya 423 ya kalo sekolah ada nomornya 423 tuh yang 42 nya itu Smea sama SMA di Jalan Semeru nomor 42 yang STM nya di Semplak nomor 3 Jalan Raya Semplak nomor 3 itu beda gedung? beda gedung STM bisa sendiri sama SMA, SMP Smea sama Akademi beda tuh STM nya di jalan soalnya kalau STM disatunya sama Smea SMA gak bener dipisah dipisah aja gak bener balik melewatin SMA aja itu udah gak bener sampai meleng dikit masuk ke dalam ya cewek ini kan dia itu kan dulu kan Bokir PLP ngancur lubang pipis anjiiiiiii enggak ya kalau ngomong suka ngacur padahal emang sebenernya yang ngomong itu biasanya udah dijelasin sekolah Bastar itu dimana tapi gue potong cukir seolah lu boblok nih bang Bastar itu nama soal aslinya apa? IEKTB IEKTB itu masih ada lagi singkatannya Yayasan Kejuruan Teknologi Bogor akhirnya gue baru tau sekian lama nih gue sekolah main di Parung nih baru tau yuk Yayasan Kejuruan Teknologi Bogor IEKTB itu kan ada nih bang gue denger juga ada IEKTB1 IEKTB2 itu SMA atau STM itu? yang satu STM, dua SMA, tiga SMA oh jadi tiga kedung? empat sebenernya IEKTB itu empat empat tuh YATEK YATEK itu kan udah dibeli Yayasannya cuman dari pihak alumi-alumnya dulunya nggak mau diganti namanya jadi IEKTB YATEK ya tetep YATEK yaudah nggak jadi masalah juga kan sama Kepala Yayasan gue wisudapun ya bareng jadi IEKTB1,2,3 sama YATEK tapi beda nama gitu? beda nama doang ya orang nggak beda jauh sih YATEK singkatannya sama YASO teknologi baru YATEK itu kayaknya gabungan yang gabungan itu ya bang? SBM untuk nyata masih sedarak lah sedarak lah masih dalam itu lah daging kayak bintang sampo lain cuman kipasan yaa yaa emang gue rasa di sini terasa nyaman karena orang-orangnya mendukung dan juga support butling kalau kata banget antusias antusias anak saya ajakin dong main youtube ya bu ntar ya bu jadi ya kalo bikin youtube itu ya kalo ada positifnya bagus apalagi karena sebab youtube bener kalo kata lagu Raya Jara youtube lebih dari tv sekarang soalnya kan tv gak bisa dipokong mana-mana ya gue gede bang ya gue gede bang langsung aja sebelum memulai percakapan masa lalu sekolah alangkah baiknya menonton sampai habis karena kalo lu nonton skip 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 yang dapet cuma salah paham iya makanya ini kan cuma menceritakan masa lalu ya bang bukannya bangga bukannya apa ya hanya bernostalgia bernostalgia bahasa halusnya apalagi jangan du skip juga iklannya itu pasti bener ini non alkohol ya kalo ini alkoholnya banyak soalnya gue gak pernah minum yang beralkohol ini berpertok tapi pas sekolah lebih itu yang namanya pas jaman sekolah mah ya pernah berangkat sekolah pas sarapan ciu ciu gua kan sekolah itu sekolah itu kan gue hampir semua ngelewatin sekolahnya dari pomat pomat aja itu udah 3 sekolahan tuh KN, BW, Rascal belum lagi kan kalo anak sekai mebut mah kan turun di talang lurus ke jamu 2 kalo gue belok ke jalan baru nih Arakwarung itu kan sejalan baru itu kan si Manggu td semua itu yaudah sebelum berangkat kalo nunggu pisci binong ya sarapan si yuruh lu biar ada biar ada oya di pintu dah biar ada oya di pintu dah kita mau doa orang tua doang kita orang kan ngelih happy badan doyong tapi kan dari jalan ke situ bang ya jalan ke situ kalo kebastar itu berapa menit bang lu dalam sekolah? 2 jam anjing menulis loh 2 jam bang kalo lewat tol sejaman sejam setengah lah kalo lewat tol itu gua dari rumah ke depan yang angkot pas klas 1 ya klas 1 kan gua gak berani bawa motor takut dibegal sama pelajar lain gitu bang? bukan takut dibegal malah takut sama bang kelas yang ada gua diinjek-injek ditampolin ya kan kelas 1 dari rumah naik angkot ke depan dari depan naik bis turun di beranang siang naik 03 turun di stasiun bogor stasiun bogor gua jalan kaki lah tuh kalo lagi berangkat sendiri ya udah jalan kakinya sendiri berarti lu kalo dari celah si naik bis ya? naik bis ya? ya masuk ke dari turunnya di terminal ya? terminal bogor ya? iya terminal beranang siang itu gua melewatin 7 pintu tol perjuangan banget ya bang bang lu gak salah, lu emang sekolah kemerah hahaha 7 pintu tol tapi kalo penataran di bastar itu seperti umumnya gak sih bang? seperti umumnya anak STM pasti gak dibuat ya? iya gak salah pasti sih semua gimana sih STM ya bang cuman awal-awal gua kalo di bogor itu tradisinya awal masuk pasti dibawa warung giri dulu misalnya kayak ke jogja atau ke pengandaran itu awal gua masuk tuh masuk dari Kalem, Ma? iya gua awal masuk 3 minggu masih ngelak ke baju Mos juga dibawa gua ke jogja lang ngamen segala macem ngejagain kelas 3 tidur pas 2 tidur oh bener-bener ditatar ya bang bang? iya disitu awal mental kita dibentuk awal solidaritas kita dibentuk juga karakter kita kan ketahuan tuh 4 hari di jalanan kayak gimana kalo gue gak ada seri tur malah sedih banget pengen gitu ya perpisahan aja perpisahan aja ada di gedung, pake jas gue sepertinya seperti umumnya bahasanya itu emang keren cewe2 pake kebaya selama gue sekolah gue pake pomet itu pas perpisahan pake pomet sepatu-patu topel biasanya ada kilowatt anak selfie asli, tapi kalo lu STM STM 2 jam 2 jam itu ada ada pantekan sama maksudnya kan gue nanya jangan soto ya perlu tergantung jamnya gak beda sih kalo di Bogor jam-jam kayak TKN jamnya jam siang kalo gue out jam-jam pagi tuh td subuh kalo di Bogor ada jam-jam jam-jam tertentu kecuali di Bogor itu kan ada harinya kalo di Bogor kota hari Jumat baru itu Jumat Nasional semua sekolahan kan baliknya bareng jam 11 baru itu Jumat Nasional nah gue pengen tau juga nih kalo di Bogor sistem janjian atau cuma ketemu di jalan kalo untuk di kota ketemu di jalan kecuali udah masuk kayak kayu manis baru janjian terus Wiliang gue kan udah masuk mau ke arah kabupaten itu janjian kecuali kita di kota nih kalo di kota ya ketemu ribut kalo enggak misalkan gue kan di terminal ya gue nyamperinnya berak Pakuan berak itu 4 sekolahan gitu ya bang 4 sekolahan juga sama dia nah maksud gue bang lu dari kecil gak sih? kan ada sekolah-sekolah kayak mau media disitu lu gak pilih masuk ke Buster jadi gue tuh dulu ngerasain yang namanya dikucilkan pas kita dikucilkan tuh gimana sih? gue ngalamin di bully dari kecil tuh gue ngalamin di bully main bola digebokin waktu kecil main-main kita kumpet di garang anjing dikucilkan ini tau ya kata balik gue masuk SMP gue main keluar disitu gue mongkrongan sama anak STM nah pas gue mau masuk ke 3 itu gue ngerasain yang namanya dikucilkan sama anak STM STM-STM? ya STM-STM-STM juga sih ga tau gue buset ga makin kasar karena makin kasar, abang kelas gua di SMP kan banyak tuh yang sekolah ke Buster juga cuman barang ngambil nulus putus di jalan jadi lu punya misi balas dendam punya prinsip lah, punya prinsip tuh misi ya ya misi, Naruto kali ini iya mah gua punya prinsip kalo bahwasannya yang dibully tuh gak bakal selamanya dibully ya kan bakal ada waktunya dimana lu bakal nundukin kepala ke orang itu kemudian pada akhirnya gua sampe ribut antar kampung pun gua lagi keadaan mabok ya disamper sampe gua nyurup-nyurupin kepala, lu gak sadar ya kan namanya kampung diserang sampe disamper, disamper, disamper yaudah, aku namanya kampung diserang ya gua ikutan dari situ tuh orang-orang kampung yang dulu waktu kecil ngebully-bully gua yaudah mulai pada segena jadi awal tawaran itu di kampung? awal tawaran sih SMP awal SMP ya iya, cuman pas udah masuk STM disini-sini makin beringas iya, makin parah ya bang iya, makin terbiasa karena temen-temennya gitu kebawa sekolahan juga ya di kampung katanya dibutuhin dibutuhinnya buat kayak gitu lu kayak tadi pas kita bikin dulu bentar yang mau ngomongin berarti lu ada prestasinya di jalur tawaran bener-bener lu kira-kira kalo prestasi tawaran juara berapa? lu terbiasa lu terbiasa lu orang-orang Bogor itu sama orang Tangerang itu eh orang Tangerang, orang Bogor sadisan orang Bogor sih bang yang gua liat ya bang pribadi gua sendiri kalo menurutku gimana bang? nah yang menurut gua ya ga beda jauh sih Tangerang Bogor mah kalo kata gua cuma gua belum ngalamin sih ributi Tangerang lu orang menter salah paham tadi eh salah paham salah teknis lanjut bang lanjut tadi lagi nanya apaan perbedaan nih bang kita kan di Tangerang nih abang di Bogor perbedaan di Bogor dan Tangerang itu apa sih? menurut abang gitu menurut abang nih pribadi karena gua belum pernah ngalamin ributi Tangerang ya jadi kurang tau sih cuma kalo ngeliat di video ya menurut gua ya samaan sih kecuali di Jakarta baru Jakarta gua pernah ngalamin ribut pas main ke satu DKI tuh baru tuh ada Maksman nya Maksman nya kira oh satu DKI gabungan ya SBYM udah iya sama satu DKI itu pas satu DKI ulang tahun ke main Kusono kotonya Maksman gua kira bakal tanggelon ya kan kalo tanggelon depan seru iii kayak gitu MM nya barbar udah di depan kiri megang yang apaan tuh kayak Natalia gitu kan ah kiri lagi air putih ya air putih ya air putih lah ya orang bogor kan orang bogor kaget ya kan kalo ngeliat begituan maksudnya se se ganas ganasnya pocah pocah yang biasa di bogor ngeliat air di dalam botol air putih ngepul lagi kaget udah cuman itu doang ngapa lu jauh-jauh gua kira bakal baik gitu orang jauh ini ah gua temen gua udah pede kan slow kita mau orang jauh temen gua jalan duluan ya kan jalan duluan turun dari ibis udah makai rotan kamu orang mana bogor pak keplok ngapain kamu disini sini gua langsung doang gua pengen belakang ah katanya kena mental kena mental mental langsung kena tuh busiat ketemu ganas nih polisinya bener bener berarti yang koran polisinya parah gara sebab hyper oh ini tanggerang banyak magiannya bang kalau tanggerang kayak air keras juga ada kubur sih alhamdulillah ada gitu batu kayak gitu kok kan langsung fighter tank asasin asasin anjir 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 gua jadi KPM anjir gas gara 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 pake wapomasi tank dulu gila 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 gua 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 Kedalam ganggu sih Nah kalau boleh tahu itu ribut nama-nama bang? Kurang tahu kan ribut nama-nanya Ada yang hilang, ngapain tau nama sekolahnya, dibeli bat-bat dah Cernanya juga cana hitam, sama cana lapis pendek Lapis pendek tuh, kata anak-anama itu Oh lah kuprah banget itu, boleh rantau Iya, katanya abang-abangannya lah, gembelannya lah, apalagi itu Malam pasti ya? Pagi, eh siang Siang, iya siang Bubar sekolah dia tuh Biasanya sih kalau kayak gitu malam gue dapet bang itu Itu tuh di jalan-jalan obot, gue di jalan-jalan obot Kan gede juga tuh Obot Barat dong? Iya Satu DKI-nya di timur ya? Bukan, disana, sekareng Sekareng dia bisa sekareng? Iya Tapi si Kapu, apa? Dia bisa Gue belum nyampe ke sekolahan itu gue Katanya kan sekolahnya gede banget, gue mau ngarepin kesana Dianya udah pada jalan Satu DKI di mana? Satu DKI itu kan ada di mana ya? Gue bukan gimana, ada salah tangkep juga nih Kadang-kadang ada yang bilang satu DKI itu, satu DKI itu budut Benar gak sih? Bukan deh gue Iya, emang budut-budut pusat tuh SMKN satu DKI Eh, SMAN apa SMKN sih? Yang budut pusatnya ya? Yang dapet lapan banteng tuh Jadi beda lah ya? Beda Bukannya itu satu DKI? Satu DKI Kalau satu DKI yang gue ini itu SMKN 53 Jakarta kalau gak salah 53 Jakarta kalau gak salah Itu gabungan sama Bastar apa? SBA Awalnya sama Bastar, ngerempet lah ke SBM Ke Otomindo juga ya? Otomindo Otomindo lebih ke street Om Bastar itu ketat gak sih bang? Ketat Ketat Iya ketat tuh Tungguan mulitnya doang ngerti bangun bangunnya? Merempet aja itu Wah denda, segala macem Pokoknya paling ketat di SBM Bastar? Bastar Padahal yang gue tangkep tuh Sering banget bang SBM Beributmu Gitu Kadang-kadang Gue kira itu sekolah bebas bang Ketat Parah Caranya lu bagi dikitnya dirobek-robek Baju gak dimasukin Kena Wujudnya dibawa gue Boje caranya udah gede-gede Gombrong-gombrong ya Bisa buat kedua gitu Iya Makanya gombrong-gombrong Ketat Ketat parah Makanya gue kadang kalau telat ya Masuknya Istirahat Sama mas Aswita juga Berarti kalau di Bastar masuknya mana? Jam 7 Normal Hadis kalo Aswita ya jam 7 gitu Jam 7 Kadang Gue belum pernah sih ngasih Masuk jam 7 Sesekalinya Apalagi kalau praktek Itu kalau praktek Gue berangkat dari rumah subuh Tapi lu sering telat bang Dari kan 2 jam ke sekolah itu Iya Bukan sering lagi sih Hampir tiap hari Tapi guru gak ada toleransi Ada aja Ya pinter-pinteran kita gimana sih Sebagai murid ya kan Wa 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 Boca Eh jamannya BBM BBM Ada siapa di depan BBM SBC Eh sorry broadcast BBM 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 Nah gue denger bang Kalau lu di Bastar itu Sebagai garda terdepan Itu maksudnya apa? Aduh Dibilang garda terdepan lah Kayaknya Berlebihan sih Hampir Maksudnya bukan Gue kalau di Bastar ya Ya di depan Ya di depan semua Gitu Gak ada Peribahasa gue Doang yang di depan Cuman Alhamdulillah Cuman Ya kalau misal Ada acara segala macem Atau apa Ya Anak-anak nyerangnya semua ke gue Sedih Sedih dengan Beli yang bawa Kayak pilokan Pilokan itu paling banyak gue tuh Pilokan terakhiran tuh Gue bawa 2 metro Anak semia juga Anak STM juga lah Alhamdulillah Antusias gue tuh Antusias Antusias gue gak terus strategi Gimana caranya Gak ketahuan guru Ya kan Yang bawa motor Motor lewat drama gak Lewat C.O.M.A.S Yang gak Yang gak bawa motor Ayo ikut gue Naik Naik Transpark One Pokoknya ya kan Naik Transpark One kan rapih tuh Pokoknya nyampe aja Dulu ke terminal Dulu ke terminal mah Gampang dah Ya Alhamdulillah rapih tuh ya kan Yang gue ngatur formasi Gimana bayinya dah Yang pulang ke arah sono Biar gak kelengguruh Gue tau tau lu lagi Bisa gitu Berapa sekolah itu Berapa sekolah itu Berapa begitu lo yang terjatuhnya KTB Tiga Antusias Lugung Bang Atok Biar jadi Perkataan ya Tanggung jawab itu Ke Bang Atok Bila pilokan gitu Pilokan semua Makanya Pas pilokan itu Gue doang yang megang tas Yang lain gak ada Ada kelas mau minta warisan tas Ya Kata gue Ini ambil Lu mau dikubungin 200 orang gak Berlambit bocah semua di dalamnya Gak enak banget Gak enak banget Pasal gula Gita tuh efet untung juga tuh Gak enak deh Kalo gue ya Alhamdulillah Orangnya Maksudnya transparansi Terbukaran Ini duit SBM habis Duit bastar masih ada Stasi gini kan Emang gue masang paling banyak Gue pisahin Duit bastar ya Gila Gila Gue juga transparansi Lalu sa gitu di tangan gue Dia siasig ini ada Selaw aja Selaw gitu aja Agus Alhamdulillah Jika makan-makan gue di rumah Ging Gue sampai seminggu bisa itu gua ngasih kepake buat makan-makan, itu gua di celebut celebut? tadi gua anak baster itu udah mempercayai bang Atok lah ya alhamdulillah respect buat anak baster yang udah mempercayai bang Atok gua juga respect Ling, karena mendengar ceritanya itu ya begitu-begitu banyak, yang dipercayai itu bang Atok pas sekolah itu, pas sekolah sekai di gua oh di SBM ya emang? oh di SBM oh di SBM gua semua tuh jadi ya ngatur strategi gimana caranya gua bikin BR ribetnya alhamdulillah gak jadi gak kejadian jadi pengen apa dibagiin? karena pihak musuh minta siang, gua minta malem karena emang gua pengennya malem, soalnya siang udah gak kondusif dia yang gak sabaran ya akhirnya yaudah dia dibubarin, ditangkepin, ya gua dikepung di atas gunung gitu sampe jam 12 malem gua dikepung di atas gunung gunung soalnya? gunung putri änmake bro gunung mu ya nanti kan gua emang niatnya pokoknya pilokan angkatan gua gulang sih bahkan gengsi juga kan setiap tahun tuh pasti pasti aja dari zaman ke zaman tuh pengen ngecil sih cuma atasan gua seti zu Millah adalah setiap angkatan pacarnaknya ada angkatan gua kayak握 k 那.. eng ngak tahu.. ehчно ada angkatan gua sudah siaga 1,eyealkan sehingga ya bodo amat ya terobos aja lah ya udah nyampein aja dulu sih gue sampein ke Gunung Putri ya bener lah kondisi kondisinya di warga warga waksudnya warga tuh sudah gitu yang nonton yang nontonnya udah kayak orang nonton balap lari 100m rama hebat kan itu kayak kayak motor drag ya iya motor drag rama hebat panjang jalan tuh udah motor udah anak-anak gaerah sana udah tau SBM sama OutKM tuh bakal ribut nih pilokan gini-gini belum ntar ada main pinggiran juga iya belum ada main pinggiran ya main colongan itu asasin banyak kayak busanya napa gitu pas ulang tahun musuh juga gitu kayak busanya ada aja tau tau temen gue kena ya yang lu rasain pas duka di SDM itu ngeliat gimana dong lu udah seneng tau orang nanti meninggal ya gua gimana ya merinding gua kan sampe gimana sih gua udah diriungin cupir taksi udah di wah kanan kiri udah balok maksudnya gua memberanikan diri karena itu kolong kolong tuh tempat gua kenapa gila lu berani-beranikan lu lewat kolong ya kan walaupun lu satu pusok juga maksudnya kalau di rumah gua sendiri yang ada aja lu mau ikut gua nggak mau ya udah lu pulang ya kanan- Nayку Terima kasih telah menonton!